Intro Danrem 162 Wirbakti Kolonil JZI Ahmad Rizal Ramdhani menerima kedatangan 1 SSK anggota Yon Zifur 2 SG Kodam 2 Seriwijaya, Palembang di sekitar VIV Romba Bandara Lombok International Airport. Hal ini dilakukan setelah Danrem memaparkan tentang percepatan rehab rekons di hadapan rombongan Stap Umum TNI Angkatan Darat dan LO BNPB di VIV Romba Bandara Lombok International Airport. Danrem 162 Wirbakti Kolonil JZI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa kedatangan 1 SSK atau 100 orang dari Yon Zifur 2 Seriwijaya yang akan bertugas di wilayah Sumbawa ini. Merupakan sebagian pasukan yang datang untuk membantu tahap rekons. Lantaran akan datang pasukan lagi pada hari selanjutnya kurang lebih 300 orang dan disusul 400 orang hingga nantinya berjumlah seribu orang. Ia pun berharap agar dengan bertambahnya 100 orang pasukan ini nantinya dapat mempercepat proses rehab rekons yang ada di Sumbawa nanti sesuai dengan target yang direncanakan yaitu selesai dalam 2 bulan. Sudah hadir hari ini 1 SSK atau 100 orang teman-teman kita dari Yon Zifur 2 Seriwijaya beliau-beliau akan bertugas di wilayah Sumbawa nantinya. Dengan harapan dengan tambahnya tenaga 100 orang ini dapat mempercepat proses rehab rekons yang ada di Sumbawa nanti. Lebih lanjut LOBNPB RI Kolonial CZI Dian Hendra mengatakan bahwa tahap rekons berlanjut baik rusak ringan ataupun rusak berat. Sementara itu dituturkannya bahwa saat ini sedang dicari alasan keterlambatan bekerja selama ini. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personil dari seni angkatan darat yang dipilih di beberapa satuan seni di seluruh Indonesia. Yang salah satunya adalah Pasukan Seni Yon Zifur 2 Palembang. Berlanjut, baik itu rusak ringan sedang berusak berat. Dan sekarang ini kan sudah kita cari kenapa ada katakanlah keterlambatan bekerjaan ini. Salah satu upaya kita adalah dengan penambahan personil dari seni angkatan darat yang dikirim dari beberapa satuan seni di seluruh Indonesia. Karena satunya yang baru datang sekarang ini, satu kompi dari Sibu 2 dari Palembang ini untuk membantu juga untuk mengecepatan. Kita target mudah-mudahan yang sudah terdukung seluruhnya. Jadi, sebul ini bisa kita sosial dengan asli. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan GED TV. Terima kasih telah menonton!